Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin memperkenalkan diri Saya Dwi Maila Paulistina Guru mata pelajaran komputer Di salah satu SD yang ada di Bandar Lampung Pada video ini Saya akan membagikan pengalaman saya Yaitu tentang BIMTEK AKM Yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pada tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Mengganti UN atau Ujian Nasional Menjadi AN atau Asesmen Nasional Asesmen Nasional bertujuan untuk Melakukan pemetaan dan evaluasi mutu pendidikan Pada semua sekolah, madrasah, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah Dalam asesmen nasional ada tiga instrumen Yaitu yang pertama AKM Yang kedua survei karakter Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum Merupakan penilaian kompetensi mendasar Yang diperlukan oleh semua murid Untuk mampu mengembangkan kapasitas diri Dan berpartisipasi positif pada masyarakat Dalam AKM ada dua kompetensi dasar Yaitu yang pertama literasi membaca Dan yang kedua literasi numerasi Literasi membaca merupakan kemampuan untuk memahami Menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis Sedangkan literasi numerasi kemampuan berpikir Menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika Yang dapat mengikuti BIMTEK AKM Itu semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK Kemudian kepala sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK Yang terakhir, semua kepala sekolah dan guru SDLB, SMPLB, dan SMALB Yang perlu dipersiapkan dalam mengikuti BIMTEK AKM Yaitu akun SIMPKB Yang terdiri dari nomor UKG dan passwordnya Setelah ini, saya akan memberitahukan tata cara mengikuti BIMTEK AKM Simak terus ya Langkah pertama Kita buka terlebih dahulu browser Bisa Google Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya Jika browsernya sudah terbuka Maka di kolom search Kita ketik gtk.camdigboot.go.id Kemudian tekan enter Nah, kemudian sudah terbuka seperti ini Kita scroll ke bawah Kemudian kita pilih yang gtk.camdigboot.go.id Kemudian Ketika muncul portal layanan program GTK Kita scroll ke bawah Kita pilih yang Guru belajar Kemudian kita klik masuk Nah, ini adalah laman program guru belajar Nah, untuk masuknya Kita harus menggunakan akun SIMPKB Yaitu alamat surel Yang terdiri dari nomor UKG Kemudian di belakangnya Ditambah dengan Addguruku.id Nah, kemudian di bagian bawahnya Kita masukkan Kata sandi atau passwordnya Kalau sudah Klik masuk Mata selamat menikmati Setelah Nah ini kita sudah berhasil login ya Kemudian kita scroll ke bawah Kita cari yang seri assessment kompetensi minimum Kemudian klik selengkapnya Nah ini adalah laman assessment kompetensi minimum atau AKM Disitu kita boleh bergabung di telegram resmi guru belajar Kemudian jika kita akan mengikuti BIMTEK Kita scroll ke bawah sampai paling bawah Kemudian disitu muncul jadwal untuk angkatan yang bisa kita ikuti BIMTEKnya Nah disitu sudah tertulis sudah tuntas Karena saya sudah mengikuti BIMTEKnya di angkatan 1 Yaitu tanggal 4 Januari 2021 sampai Jumat 8 Januari 2021 Apabila sudah tuntas maka akan muncul 100% Nah jika kita belum mengikuti BIMTEK Setelah kita memilih jadwal Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini Disini ada penjelasan-penjelasan tentang AKM Dan ada soal-soal yang harus kita kerjakan Kemudian jika sudah selesai 100% kita bisa mendapatkan sertifikat kegiatan Kita cek disini kemudian bisa kita unduh Nah bagaimana mudah bukan mengikuti BIMTEK AKM Nah tahapan yang kedua yang harus kita selesaikan Yaitu membuat video pengimbasan Kita bisa melakukannya dengan teman sejawat kita Membuat video kemudian di upload ke akun youtube channel kita Nah demikian penjelasan tentang BIMTEK AKM Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih